Puluhan kader Partai Demokrat di Purbalingga mendaftar jadi calon anggota legislatif bersama-sama. Puluhan anggota keluarga juga ikut mengantarkan para caleg ini menuju kantor Komisi Pemilihan Umum menggunakan Ando. Sebanyak 45 kader Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, caleg, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Purbalingga untuk pilek 2019 mendatang Sabtu sore. Di antar puluhan anggota keluarga, 45 calon wakil rakyat tersebut datang ke kantor KPU Purbalingga menggunakan puluhan Andong. Kedatangan kader Partai Demokrat ini disambut oleh sejumlah komisioner KPU Kabupaten Purbalingga. Para caleg menyerahkan sebuah box berisi berkas untuk diverifikasi oleh KPU. Nah apabila sudah memenuhi syarat, maka hari ini juga ketika sudah selesai kami verifikasi, kami teliti, maka kami bisa menyampaikan surat bahwa sudah diterima oleh partai yang bersangkutan. Dan itu artinya mereka sudah clear dan siap untuk mengikuti tahapan berikutnya yaitu pencalonan. Di Kabupaten Purbalingga, Partai Demokrat optimis dapat meraih jumlah kursi maksimal. Dengan kader-kader muda yang potensial, diharapkan setiap daerah pemilihan dapat memunculkan setidaknya satu kursi atau lebih di DPRD Kabupaten Purbalingga. Pendaftaran caleg dari Partai Demokrat ini merupakan yang pertama sejak dibukanya pendaftaran calon anggota DPRD tanggal 4 Juli. Sementara pendaftaran calon anggota legislatif ini akan berakhir pada 17 Juli mendatang. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.